Nah pada siang harinya, tengah hari lah, itu si imam itu ngelihat ada dua orang santri yang turun ke bawah Dan si imam itu kenal sama mereka berdua itu dan mereka itu adalah seniornya Si imam coba manggil-manggil gitu, mas 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 gitu, dipanggil dia teriak-teriak gitu Tapi si dua orang itu, itu kayak cuman kayak lagi nyariin doang gitu ya, cuman sebentar Terus dia naik lagi ke atas, jadi si orang itu dipanggil-panggil sama si imam, dia gak ngedenger sama sekali Terima kasih telah menonton! Ada satu cerita yang gue dapet dari adek sepupu Itu kejadiannya itu waktu dia nyantri di sebuah pesantren Pesantren yang besar dan pesantren yang tua di salah satu kota di Jawa Tengah Nah santri itu memang dididik untuk disiplin yang tinggi Terutama di pesantren itu ya Ya mungkin di pesantren lain juga sama, cuman yang gue tau itu ya di pesantren ini Karena konteksnya gue akan cerita tentang pesantren ini Nah disitu itu ada satu kegiatan Namanya mujahadah, disebutnya mujahadah gitu ya Itu kayak semacam kegiatan, semacam rutinitas Yang diadain itu selepas mahrib Sebenarnya ada waktu-waktu yang lain, cuman Waktu itu, itu selepas mahrib Jadi kegiatannya itu Itu sholat mahrib, jamaah Terus ada acara zikirnya juga Setelah itu dilanjut dengan membaca Al-Quran Dan acara itu, itu wajib diikuti oleh semua santri Dan boleh dibilang gak ada alasan apapun untuk meninggalkan acara itu Termasuk untuk orang yang kebelet kayak gitu Itu bener-bener gak boleh Mereka boleh pergi ke toilet Itu kalau acaranya udah selesai Tapi, malam itu Ada salah satu santri Itu dari daerah Cilacap Ya sebut saja namanya Iman Dia itu, malam itu kayak Ngerasa kebelet banget Udah bener-bener gak tahan Akhirnya dia pun ya celingukan kayak gitu ya Nyari kesempatan Gimana caranya bisa kabur dari tempat itu gitu Dan menuju ke toilet gitu ya Gak ada niatan buat melanggar sama sekali Akhirnya Dia pun nekat gitu Bener-bener dia pergi meninggalkan acara itu Dan dia itu lari ke belakang Ke arah toilet Toilet itu lokasinya di belakang Asrama santri Jadi dia ngelewatin asrama dulu kayak gitu Terus baru ke belakang Nah disana tuh ada toilet yang berjejer panjang Banyak jumlahnya ya Dan Pas lagi dalam perjalanan Ke toilet itu Dia itu ketemu dengan Seseorang Ketemu dengan temen dia Yang sama gitu Mereka menuju ke toilet juga Mereka sama-sama kayak mau kabur juga Wah akhirnya si imam seneng dong Ada temennya gitu kan Yaudah akhirnya mereka berdua pun pergi ke toilet Si imam masuk ke Salah satu bilik Dan temennya itu Juga masuk ke salah satu Bilik yang lain Sebelahan mereka itu Nah si imam itu baru Ya maksudnya baru siap-siap gitu ya Di dalam toilet itu Tiba-tiba Lampunya itu mati Cetrak gitu Ya itu memang Kayak sebuah kebiasaan gitu ya Dimana disitu tuh ada namanya Keamanan pesantren Ya mereka tuh jaga dimana-mana gitu ya Di setiap lokasi Dan Kalau ngeliat ada seorang Santri yang Seperti itu gitu ya Yang melanggar Yang meninggalkan acara mujahada tadi Yang ke toilet Itu biasanya lampunya akan dimatiin Ya Boleh dibilang itu ya Itulah dari keamanan pesantren Itu yang mematikan lampu tadi Wah si imam Di dalam panik gitu kan Aduh ketahuan gitu kan Mana udah gelap banget lagi Nah waktu itu dia belum sempet Apa namanya Belum sempet ini ya Buang air gitu ya Tiba-tiba Dia tuh kayak Ada yang ngetok dari Pintunya itu Dari luar pintu Ada yang ngetok gitu Mam 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 Buruan mam keluar Keluar kayak gitu Nah itu suara temennya tadi Akhirnya si imam pun keluar Dipakai lagi gitu kan Keluar Ya karena dia takut Karena dia panik Dia keluar pintu Terus mereka berdua Itu Si imam tangannya ditarik Sama temennya itu Mam kebelakang aja Yuk kebelakang gitu Kita ke kolam katanya Nah akhirnya Mereka pun kebelakang Menuju arah Kolam Yang lokasinya Agak menurun gitu ya Di belakang toilet itu Mereka harus jalan Lewatin kayak kebun dulu Terus Turun Nah disitulah ada kolam Kolam itu adalah Kolam pemandian umum Yang biasa dipakai santri Untuk mandi Itu bener-bener kayak Kolam renang Kolam renang Yang ukurannya cukup Besar Ya dimana Disitu Kalau pagi dan sore Itu dipakai santri Buat mandi Kayak mandi bareng lah Mandi bersama Itu disitu Nah mereka turun Ke arah kolam sana Mereka berdua duduk ya Sempet duduk di Salah satu pojokan Di kolam itu Ya mereka tuh Ngobrol-ngobrol Bukan ngobrol sih Mereka tuh duduk disana Si imam itu ngajakin ngomong Temennya Tapi temennya itu Cuman diem aja Dari tadi Bener-bener Aneh Sikap temennya itu Saat ditanya-tanya Dia cuman diem aja Dan tatapannya tuh Kayak menatap kosong Ke arah depan dia Sampai si imam itu Bingung gitu ya Kok ini Tak cak ngomong kok Menenggai Kamu kok Aku ajak ngomong Kok cuman diem aja sih Nah si Temennya itu Sorry Si temennya itu Diajak ngomong kayak gitu Dia masih Diam seribu bahasa Dan Hal itu tuh terjadi Mungkin sekitar 15 atau Ya setengah jam lah Kayak gitu Itu bener-bener lama banget Si imam itu kayak Jadi bingung sendiri Ini disini gak ngapa-ngapain Mana udah Ngelanggar Aturan Ketahuan lagi Sementara di kolam itu Mereka cuman berdua Temennya cuman bengong doang Kayak Orang aneh Cuman ngeliatin Kosong di depan Mata dia Yang disana itu adalah Kebun gitu Sampai akhirnya Setelah beberapa saat Ya udah cukup lama Itu tadi Temennya itu Tiba-tiba Mam Koe Tak tinggal si Kamu aku tinggal dulu ya Kata temennya itu Ya si imam Aku harap Harap ngendi Wis Dia cuman Temennya itu cuman wis Gitu doang Udah gitu aja Kayak intinya Udah lah jangan banyak nanya gitu Nah akhirnya si temennya itu Dia ninggalin si imam disitu Dia pergi Dan Karena gelap ya Udah hilang gitu aja Nah si imam itu disitu sendirian Bener-bener ditinggal sendirian Gak ada siapa-siapa Ya dia kayak udah ngerasa takut Kalau mau naik ke atas Nanti ketahuan dihukum Akhirnya dia pun nungguin terus disitu Nungguin temennya pulang Itu ditungguin disitu Itu sampai imam itu ketiduran disitu Dan dia bangun-bangun Itu udah hampir pagi ya Udah Kayak Hampir Sorry-sorry Itu kayak udah hari itu udah hampir terang Wah dia langsung ini kan Apa namanya Kaget gitu Astaghfirullahaladzim telat-salat subuh gitu Tapi lagi-lagi gitu Dia itu bingung gitu Loh kok Sepi banget ya Kayak gak ada orang Kayak gak ada kehidupan Dia coba ngelongok Ngelihat ke atas gitu kan Sama gitu Di atas juga gelap Gak ada apapun Gak ada suara apapun Biasanya jam segitu Bahkan dari sebelum subuh Itu tuh udah rame Udah kedengeran suara Gemuruh orang Gemuruh santri gitu ya Tapi pagi itu Itu bener-bener sepi banget Gak ada suara apapun gitu Cuman Bener-bener hening banget Kayak imam tuh bener-bener Satu-satunya makhluk yang hidup disitu Nah Dia akhirnya udah Dia ambil wudu gitu kan Di kolam ya Ngambil di kolam Dia wudu disitu Dia pun akhirnya sholat sendirian disitu Dia gak berani ke atas Karena itu tadi Karena dia udah melanggar Dia ya agak takut ya Karena waktu itu Imam itu Boleh dibilang Usianya tuh masih Ya masih relatif muda lah Dia masih Bener-bener takut dengan Itulah Dengan hukuman Kayak gitu Akhirnya udah Dia tungguin sampai Subuh selesai Nanti kalau misal Biasanya sekitar jam 8 Itu santri Santri putra Itu biasanya udah pada turun Mereka pada mandi di bawah Dan disitu tuh bakal rame banget Nah pikir imam seperti itu Nanti ya pas udah rame Dia naik barengnya Naik ke atasnya tuh Bareng-bareng sama temen-temannya Yang lain Ditungguin Sampai udah terang Sampai udah mulai panas Kayak gitu Kok Gak ada siapa-siapa ya Yang dateng ya Tapi disitu Katanya sih Gak sepanas Kayak di Dunia yang Biasa imam kenal Pagi itu kayak Suasananya tuh kayak Mendung kayak gitu Tapi si imam tau Wah ini udah lama banget nih Pasti harusnya Temen-temannya itu udah Turun ke bawah gitu Tapi ini kok sepi Gak ada siapapun yang dateng Ya lagi-lagi Si imam tetap Memilih untuk Gak meninggalkan Tempat itu Karena dia takut Dia tetap Nungguin disitu Sama temennya Yang semalam Itu kenapa Dia gak balik-balik Lagi kesitu Itu disitu Imam udah bener-bener Kayak bingung Dia juga udah mulai Agak ketakutan Kayak gitu Dan si imam itu Berharap gitu ya Sore Dateng gitu Dan dia pun Nungguin sampai sore Itu biasanya Sekitar jam Empat Atau habis Selepas asar Gitu ya Itu santri juga Pada turun Banyak yang turun Buat mandi disitu Ditungguin sampai sore Itu sama Gak ada Satu orang pun Yang dateng Sampai bener-bener Si imam itu pasrah Dia udah ketakutan Dia itu udah Udah balik aja deh Gitu Dia mau naik ke atas Gitu ya Tapi saat Dia berusaha Maju ke depan Menuju tangga ya Itu kan turunan gitu Nah dia itu Mau naik ke atas Itu tiba-tiba Entah kenapa Si imam itu Naikin tangga Tapi tangganya tuh Nggak habis-habis Jadi ada lagi Ada lagi Ada lagi Itu sampai bener-bener Imam tuh Kayak ngerasa Udah capek banget Ini tuh aneh sih Kok tangganya Nggak habis-habis Akhirnya si imam Dia udah takut gitu ya Wah ini pasti ada Sesuatu yang Nggak beres nih Nah si imam pun Akhirnya turun lagi Ke bawah Balik ke titik yang tadi Titik dimana Dia itu Kediduran semalam Dia disitu Bengong aja Sendirian gitu Dia udah kayak udah mulai Ketakutan kayak gitu Dan imam tuh sempet berfikir ya Ini kok dia nggak ngerasa lapar Dia nggak ngerasa haus Dan Kebelet dia yang semalam Yang belum tuntas itu Itu juga hilang gitu Itu bener-bener kayak perasaan yang aneh Dan Apa ya Imam tuh kayak Udah sadar gitu ya Kalau ini tuh kayaknya bukan ini deh Kayaknya ini bukan Alam dia Dia kayak udah dibawa Ke suatu alam yang Ya boleh dibilang kayak Dimensi lain lah Kayak gitu Nah akhirnya dia tetap nunggu disitu Dia pun ketiduran lagi Dan Entahlah jam berapa ya Karena Waktu itu nggak ada jam Yang jelas udah malem aja Hari udah bener-bener gelap Itu tiba-tiba Si imam itu dibangunin Sama satu sosok Sosok itu tuh pake Baju jawa Baju jawa yang kayak formal kayak gitu Bajunya rapi Pake belangkon Seorang pria ya Dan dia ngebangunin imam Si imamnya kan bangun gitu kan Astaghfirullahaladzim Njeh gitu Nopo mas gitu Nopo pak Nah si Pria tadi Si bapak-bapak itu tadi Itu cuman bilang Kok ini bakal nengkennya seterusnya Kamu tuh bakal disini seterusnya Kamu akan jadi penunggu sini Penunggu kolam ini Itu selamanya Nggak ada yang bakal nemuin kamu Kayak gitu Terus udah si pria itu tadi balik lagi Putar badan dan ngilang Wah si imam ngedenger kayak gitu Itu dia kayak ngerasa Bener-bener ketakutan Seluruh badan dia itu Menggigil gitu ya Gue merinding semua Dia bener-bener ketakutan disitu Dia akhirnya kayak duduk Cuman duduk doang di pojokan gitu Yang tadinya posisi dia ketiduran Posisi dia tiduran gitu Dia bangun dan dia duduk di pojokan Itu kayak Ya intinya takut gitu lah Dia tuh ketakutan yang banget-banget-banget ya Sampai akhirnya Dia tuh posisinya kan nunduk kayak gini ya Dia pun balik lagi ketiduran Nah itu dia bangun-bangun Itu pagi Dan dia udah Kelewat sholat subuh Waktu itu udah terang kayak gitu Lagi-lagi Dia nungguin gitu Berharap ada santri yang mau dateng Kesitu Tapi Ditungguin sampai terang Itu gak ada satupun yang dateng Sampai akhirnya Kira-kira tengah hari Dan waktu itu kondisinya tuh masih mendung ya Seolah-olah mendung gitu Nah pada siang harinya Tengah hari lah Itu si imam itu ngelihat Ada dua orang santri Yang turun ke bawah Dan Si imam itu kenal Sama Mereka berdua itu Dan mereka itu adalah seniornya Si imam coba Manggil-manggil gitu Mas 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 gitu Dipanggil dia teriak-teriak gitu Tapi si dua orang itu Itu kayak Cuman kayak lagi nyariin doang gitu ya Cuman sebentar Terus dia naik lagi ke atas Jadi si orang itu Dipanggil-panggil sama si imam Dia gak ngedenger sama sekali Wah si imam disitu Makin panik Makin panik Sampai dia Berharap lagi gitu ya Ada orang yang mau dateng kesitu Dan dia tuh sempat nyoba lagi Kayak buat naik ke atas tangga Dia udah coba Bismillahirrahmanirrahim Dia udah berdoa gitu ya Tapi tetep aja Tangga itu saat dia naikin Itu gak selesai-selesai Tangganya tuh nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Kayak gitu Akhirnya bener-bener imam Wah ini beneran deh Dia udah kayak Wah beneran deh Aku hilang nih Kayak gini Aku udah hilang nih Kayak gini Ya dia cuman berfikiran Kayak gitu ya Dia kayak udah pesimis Dia udah ketakutan Dia udah bener-bener drop Kayak gitu Akhirnya dia balik lagi Kesepot dia semula Dia duduk lagi disitu Dia berharap Ada seseorang yang bisa Nemuin dia Sampai malam harinya Dia pun ketiduran lagi Dan Malam itu Dia kebangun dengan sendirinya Dan dia disitu cuman Ya bener-bener sendiri Di tengah malam Gelap Cuman ada beberapa lampu kecil Katanya Ya kayak apa ya Seolah-olah itu lampu gitu ya Tapi Aslinya itu sebenernya gak ada gitu Cuman Waktu itu tuh kayak seolah-olah ada lampu Jadi Masih agak kelihatan Kolam Kolamnya gitu Airnya pun Kayak masih ada pantulan Lampu-lampu itu gitu Nah si imam Dia lagi kayak lagi ngelamun gitu Ngeliatin kolam Kayak gitu kan Nah tiba-tiba Dari arah dalam kolam itu Muncul ada satu sosok Sosok perempuan Itu pake kebaya Dan dia pake kerudung Itu keluar dari air situ Dia keluar Dia ngedeketin ke imam Dia berjalan gitu ya Ngedeketin imam Anehnya Bajunya itu gak basah Bajunya itu kering gitu Dan Si perempuan itu tadi Itu ngomong hal yang sama Kayak yang disampaikan pria sebelumnya Kok ini bakal jadi penunggu Nang kene salawase Kamu tuh bakal Jadi penunggu sini Itu selamanya Katanya kayak gitu Dan setelah ngomong kayak gitu Dan perempuan itu Dia senyum gitu ya Setelah ngomong itu Si imam tuh sempet ngeliatin mukanya Tapi Tapi katanya ngeliatinnya tuh Gak Gak sempet lama ya Dia ngeliatin Tapi dia kayak ngerasa takut Kayak gitu kan Terus udah dia nunduk lagi Balik nunduk Nah si perempuan itu tuh Dia pergi ngejauh gitu ya Pas nunduk ya Si imam masih sempet ngeliat gini gitu Itu perempuan itu Jalan ngejauh Dan Masuk lagi ke dalam air Slep Udah ilang Sorry Lahir agak serak Nah Malam itu Setelah didatenin sosok perempuan Si imam pun balik lagi jatuh Balik lagi ketiduran disana Dia ketiduran Bangun pagi Sama Sama dengan apa yang dialami hari sebelumnya Disana bener-bener sepi Gak ada siapapun yang dateng Kalau hari sebelumnya kan masih mending Ada dua orang yang kayak seolah-olah lagi nyariin dia Dia teriak-teriak Tapi si orang itu tuh gak ngedenger Hari ketiga Itu bener-bener sepi banget Gak ada siapapun Sampai akhirnya Pas malam harinya Bukan malam ya Selepas mahrib Selepas Hari mulai gelap gitu ya Gak lama setelah itu Itu tiba-tiba Dari arah tangga atas Itu turun Seseorang Seorang yang udah Sepuh Orang tua Dia memakai baju serba putih Semuanya Bersih banget Dan dia Jalan Ngedeketin ke arah imam Imam itu kenal dengan sosok itu Itu adalah sosok Pak Kiai Pak Kiai Salah satu petinggi di pesantren itu Nah sosok itu tuh Ngedeket ke arah imam Si imam langsung bangun gitu kan Dia langsung salim gitu Pas udah deket banget Langsung diambil tangannya Dia salim gitu Pak Kiai katanya Kayak gitu Kata si imam Assalamualaikum Pak Kiai Katanya Waalaikumsalam Ayo Melu aku katanya Si Pak Kiai itu Sosok itu Itu narik tangannya imam Imam itu digandeng Dia naik tangga Ke atas Dan Dia ngikutin Si Pak Kiai itu jalan Pokoknya bener-bener Cuman ngikutin doang Jadi Awalnya katanya Sesuatu yang gak kelihatan Karena gelap Nah setelah Pak Kiai itu Jalan gitu di depannya Itu jadi kayak pelan-pelan itu Kelihatan 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 Sampailah mereka itu Di depan rumahnya Pak Kiai Nah setelah sampai di depan rumah Pak Kiai Pak Kiai nya itu balik Balik badan Dan Dia bilang Kok yang ngetahin Si imam pun ngejawab Jih Pak Kiai Nah Pak Kiai itu masuk ke dalam rumah Setelah itu Tiba-tiba Itu rame orang Rame orang Wah mam imam 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 Nah Waktu Didatengin sama orang itu Si imam itu bener-bener Katanya Kayak blank Dia itu bingung Dia itu gak Apa ya Gak bisa ngapa-ngapain gitu Dia gak Boleh dibilang kayak Gak bisa Gak bisa berpikir Dia masih bingung Dengan apa yang terjadi Ini alam nyata Atau alam Gaib gitu Alam yang sebelumnya gitu Ataukah dia sekarang udah Dibawa ke alam nyata Dan setelah sekian Menit gitu ya Akhirnya imam pun ya Perlahan-lahan itu mulai sadar gitu ya Dia sadarnya perlahan-lahan itu karena Orang-orang yang Dia temui gitu Itu beberapa diantaranya itu temen-temennya Dan Obrolan mereka tuh kayak udah rasional kayak gitu Wah nanya Gimana apa kabarnya gitu Kamu imam kan Dari Cilacap kayak gini Semuanya tuh disebutin gitu Ini Ini aku Koncomu Konco sekamarmu Kayak gitu Ini saya Temenmu Temen sekamarmu Kayak gitu Jadi kayak Oh oke ini bener mungkin di Alam beneran ya Sampai akhirnya Dia itu bener-bener sadar Dan dia itu menceritakan semua Apa yang dia alami sebelumnya Nah Itulah yang Gue ceritain ke Kawan-kawan semua Yang gue share semua Itu berdasarkan ceritanya imam Dan waktu itu Salah satu di Antara sekian banyak santri yang datang Itu adalah Adek sepupu gue itu Jadi dia ngedenger langsung Ceritanya dari si imam Penjelasan dari si imam Itu di rumahnya Pak Kiai Setelah sadar Itu si imam Itu dibawa ke rumahnya Pak Kiai Jadi Tiba-tiba aja ya Malam itu Setelah Lampu dimatikan Itu si imam itu udah gak keliatan lagi Beberapa temennya Temen sekamar ya Terutama ya Temen-temen deketnya lah Itu mulai nyariin gitu Oh si imam gak ada ya Si imam mana ya Nah Sampai besok paginya Itu imam gak pulang Gak datang Akhirnya mereka pun Temen-temennya itu lapor ke Bagian keamanan Saat ditanya Ciri-cirinya itu seperti apa Ciri-cirinya itu seperti ini 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 Nah Ada salah satu dari Pihak keamanan Itu yang katanya Ngelihat Oh ini kan yang semalam di WC gitu Akhirnya dicek ke WC Disana tuh gak ada siapa-siapa Dan ya Mulai hari itu bener-bener Beritanya tuh nyebar Sesama santri Karena ya Memang itu sengaja disebar Supaya yang lain itu Bisa ngebantu Nyariin Tapi Ternyata gak ada Si imam itu Bener-bener hilang Udah dicari Kesana kemari Di setiap sudut Di seluruh pesantren itu Bahkan di kampung-kampungnya Itu ditanyain Itu tuh gak ada Gak ada yang ngelihat imam Sama sekali Akhirnya Setelah beberapa hari Berita itu sampai ke Telinganya Pak Kiai Dan Pak Kiai itu Melakukan semacam Doa Ya semacam Mujahadah kayak gitu Khusus Itu untuk ngebuka Untuk nyari imam itu Dimana Dikerjainlah malam itu Selepas Mahrib Dan Alhamdulillahnya Setelah itu Gak lama Setelah acara Mujahadah itu Itu tadi Ada yang ngelihat Imam udah berdiri Di rumahnya Pak Kiai Tadi Ya kurang lebih Seperti itu Ceritanya Memang banyak sih Cerita ini Sebenernya gak cuman Terjadi kali ini doang Tapi sebenernya udah Beberapa kali terjadi Tapi Ya itu udah lama banget gitu ya Dan baru keulang lagi Ini yang imam ini Memang banyak sebenernya Cerita-cerita gitu Dari Ya kayak Dari pesantren Kayak gitu lah Dan Semoga cerita ini Bisa diambil Positifnya aja Ya Bisa kita ambil Manfaatnya Ya kita buang jauh-jauh Yang misalnya Ada yang negatifnya Itu kita buang jauh-jauh Dan Gue mohon maaf Misal Ada kekurangan Di sana sini Yang jelas Ya Gue menceritakan Apa yang Gue dapet Apa yang gue tangkep Apa yang gue pahami Dari Cerita Adek sepupu gue itu Kurang lebih itu Seperti itu Gue gak nambah-nambahin Kalau gue kurang-kurangin Itu Iya Banyak gitu Karena ada beberapa hal Yang memang gak boleh Disampaikan ya Terutama yang berhubungan Dengan Identitas Atau privasi Tertentu gitu Itu Pasti gue keep Nah terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah mau nonton Udah mau dengerin ceritanya Semoga cerita ini Menghibur Semoga cerita ini Bisa diambil Sisi positifnya Sekali lagi Terima kasih banyak Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton